bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat berkah islam yang dimuliakan Allah kali ini saya akan sampaikan beberapa hadis rasulullah s.a.w. tentang menuntut ilmu hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim yang berbunyi berkata rasulullah carilah ilmu sejak bayi hingga geliang kubur maka makna dari hadis ini adalah tidak ada batasan dalam menuntut ilmu kemudian hadis yang kedua tentang penting yang menuntut ilmu man arodat dunya fa'alayhi bil ilmi barang siapa yang menginginkan perkara-perkara di dunia maka wajiblah ia menempuhnya dengan jalan ilmu dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat dan wajib pula baginya menempuh dengan jalan ilmu dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya yaitu dunia dan akhirat maka wajib pula baginya menempuh kedua-duanya yaitu mendapatkan dunia dan akhirat dengan jalan ilmu dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Firmizi mengenai wajibnya menuntut ilmu bagi siapa-sapa saja yang menempuh perjalanan mencari ilmu maka sesungguhnya ia berjalan di jalan Allah sampai ia kembali menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang-orang Islam diriwayatkan oleh Ibn Wajjah Al-Bayhaqi Ibn Abdibbar dan Ibn Adi dari Anas bin Malik barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke surga hadis riwayat Muslim Mujahadatul Ulama Ibadah duduk bersama para ulama adalah merupakan suatu ibadah hadis riwayat Al-Dailami berkata Rasulullah apabila kamu melewati taman-taman surga maka minumlah hingga puas kemudian para sahabat bertanya ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu olah majalisul ilmi kemudian Nabi SAW menjawab taman-taman surga itu ialah majelis-majelis taklim atau majelis ilmu hadis yang direwayatkan oleh Imam Tabrani termasuk mengagungkan Allah ialah juga jalan memuliakan ilmu juga menghormati para ulama menghormati orang tua yang muslim dan para pengemban Al-Quran dan ahlinya serta penguasa yang adil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tusi Jika Allah menghendaki suatu kebaikan maka miscaya akan difahamkan tentang perusahaan agamanya barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridoan terhadap penuntut ilmu sesungguhnya bahwa semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seseorang yang berilmu sampai ikan yang ada di air pun sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu jika dibandingkan dengan para ahli ibadah diibaratkan sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi sesungguhnya mereka tidaklah mewariskan binar maupun dirham dan hanya mewariskan ilmu barang siapa yang mengambil bagian ilmu maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang paling berharga dari Abdullah bin Mas'ud Nabi Muhammad pernah bersabda Janganlah engkau ingin seperti menjadi orang lain kecuali seperti kedua orang ini Pertama, orang yang diberi Allah kekayaan dengan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar yang satu lagi adalah orang yang diberi Allah al-hikmah atau ilmu hikmah dan ia berperilaku seperti dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga amalan yaitu yang pertama sodak wahjariah yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya hadis riwayat muslim Khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamah Orang-orang terbaik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seseorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat hadis riwayat Al-Bayhaqi Saling berlaku jujurlah dalam ilmu dan jangan saling merhasiakannya Sesungguhnya berhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berhianat dalam harta oleh Abu Nu'ai Nah sahabat berkah Islam yang dimuriakan oleh Allah Itulah tadi penjelasan hadis-hadis mengenai wajibnya kita menuntut ilmu sebagai umat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Belajar adalah wajib menuntut ilmu adalah wajib Tapi kepintaran tidaklah wajib Kepintaran dan kecerdasan adalah hidayah atau hadiah dari Allah Hidayah hanya diberikan bagi orang-orang yang dikehandakinya saja Ka'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'aluka ilman nafiah Waris'an tayyiban wa'amalan mutakabbala Ya Allah Sesungguhnya aku meminta ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik dan amalan yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton